Pertugas gabungan TNI Polri yang bersiaga di perbatasan kota Semarang, tepatnya di Jalan Raya Kaligawi Kenuk, mulai menghalau supporter persebaya Surabaya yang tidak bertiket. Pertugas menyiapkan truk untuk mengantarkan supporter secara estafet melalui Polres di wilayah utara Jawa Tengah. Selain melakukan upaya pencegahan supporter yang tidak bertiket masuk ke wilayah Semarang, Kapolda Jawa Tengah bersama dengan Kapolres Tepesemarang, juga melakukan pengecekan Stadion Jatidiri Semarang untuk sisi pengamanannya. Kapolres Tepesemarang mengaku sudah berkoordinasi dengan Panitia pelaksana pertandingan untuk pengamanan di dalam stadion. Dan untuk di luar stadion, tim gabungan TNI Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap semua supporter yang masuk. Jika ditemukan berbau alkohol atau bau minuman keras akan langsung ditolak masuk ke stadion. supporter bonek yang biasanya hadir 2-3 hari sebelum pertandingan, itu terus kita pantau. Pola yang kita laksanakan adalah sejak awal kita sudah berkoordinasi dengan supporter bonek di mana tiket kita sudah alokasikan ke Surabaya. Sehingga yang masuk ke sini, yang masuk ke Semarang itu adalah yang sudah bertiket. Sementara yang lainnya itu kalau masuk ke Semarang akhirnya kita lakukan pola dengan cara dipulangkan. Dipulangkan secara berantai. Kita mengupayakan mencegah dari polres-poles pembatasan. Namun ketika lolos ke Semarang, itu juga kita pulangkan secara berantai untuk kembali ke daerah masing-masing. Untuk sistemanya nanti jadi kedatangan penonton bertiket seperti apa? Kedatangan supporter bertiket berdasarkan koordinasi beberapa hari yang lalu, itu akan berangkat secara bersama-sama dari Surabaya. Informasinya akan menggunakan bus dan akan dipimpin langsung oleh wali kota Surabaya. Ini khusus untuk supporter dari Surabaya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dari pintu tol nanti akan langsung masuk ke stadion. Kemudian untuk supporter Semarang, itu sudah juga dalam koordinasi dari pengurus supporter masing-masing. Sedangkan untuk penonton umum, seperti biasa, sudah ada di stadion ini ada tiga tahapan. Nanti yang masuk ke area stadion itu yang sudah bertiket. Kemudian di dalam juga nanti akan ada verifikasi tiket yang sudah dipilih. Kemudian kita juga mau lakukan upaya-upaya secara sampling mungkin melakukan pemeriksaan apa namanya, pemeriksaan alkohol miras kepada yang secara fisik kita lihat dalam keadaan mampu. Nah itu akan kita periksa kalau dia kemudian berhasil sampling ini. Dalam upaya pengamanan pertandingan PSIS, Semarang melawan Persebaya Surabaya, Polrestabes, Semarang akan menerapkan pengamanan berlapis di luar stadion dan dalam stadion. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerusuhan antar supporter sepak bola. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!